Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan saya hormati para kolega di INSIS Saya lihat barusan Ustadz Fahmi Salim Gabung Sebenarnya yang punya otoritas dalam membicarakan topik pada kali ini adalah beliau Karena tesis beliau tentang itu Dan terus terang saya banyak membaca karya beliau dalam menyiapkan materi kita pada pagi hari ini Tema kita adalah kritik pembacaan modernis terhadap Al-Quran Kalau kita melihat beberapa artikel yang ditulis oleh sarjana kita Mereka cenderung hanya memaparkan apa yang digagas oleh para modernis ini Bahkan di ujung artikelnya mereka lebih cenderung apresiat Menghargai apa yang mereka tulis ini Padahal sebagai seorang sarjana muslim Artinya kalau kita mengkaji sebuah pemikiran Andanya kita baca juga pemikiran-pemikiran lain yang mengkanter pemikiran tersebut Sehingga kita mendapatkan hasil yang objektif Saya ingin bercerita Suatu hari saya ketemu dengan satu mahasiswa S1 Anda sudah lulus Anda dulu S1 belajar hermenetika Apa yang Anda tahu tentang hermenetika? Dia jawab Hermetika itu sebuah metode tafsir atau metode digunakan untuk membaca satu tekst yang dulu di Barat digunakan untuk memahami atau menafsirkan Injil Kemudian metode itu diadopsi untuk memahami Al-Quran Dia jawab begitu Saya tanya lagi Apakah kita tidak punya metode sendiri dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran? Ada Terus mengapa kita harus mengadopsi hermenetika itu? Dia jawab Sebenarnya tidak jauh berbeda antara hermenetika dengan tafsir Karena dulu ulama mutakod ini menggunakan ta'wil Jadi sejatinya hermenetika itu adalah ta'wil Dia jawab begitu Kalau memang ternyata hermenetika itu sama dengan ta'wil Ngapain kita sudah punya sendiri yang namanya ta'wil Kemudian mengadopsi hermenetika Dia kemudian mentok Iya ya kenapa ya? Jadi disitu ada confused Itu sekedar ini ya Mukaddimat Jadi banyak yang salah paham tentang hermenetika ini Dia secara simpel mengatakan hermenetika itu ya ta'wil Ketika dikejar kalau memang ta'wil Kalau kita sudah punya ta'wil ngapain kita adopsi? Berarti memang hermenetika itu beda dengan Apa yang tradisi ulama kita bergurupat ta'wil maupun tafsir Kalau kita mundur ke belakang terjadi apa yang terjadi di Eropa Liberalisme di Barat itu bermula dari Kegiatan Para sarjana Barat dalam mengkritik teks mereka Mengkritik teks agama mereka Nah mereka dalam mengkritik teks itu menggunakan Dalam tanda peti kacamata yang namanya historisism Makanya kalau kita membuka musuh atul maurid Di antara definisi liberalisme itu adalah Gerakan yang ada di agama protestan Yang menegaskan pentingnya Kebebasan berpikir Agama Nasrani itu adalah agama moral Jadi dampak atau Dampak dari gerakan ini adalah Ditempuhnya metode historisism Dalam membaca Injil Maksudnya dalam menafsirkan dalam memahami Injil Itu salah satu definisi liberalisme itu Jadi liberalisme di Barat itu tidak bisa dipisahkan dari gerakan Kritik teks agama yang dilakukan oleh sarjana mereka Kritik teks dengan menggunakan historisism Apa itu historisism? Kalau kita membaca mu'jam al-filosafi Itu didefinisikan sebagai berikut Sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Segala sesuatu yang ada sekarang itu Terbentuk dari sebuah progresivitas sejarah Atau pemahaman yang mengatakan bahwa Bahasa, kebenaran, akhlak Itu tumbuh dari sebuah konsensus bersama Bukan tiba-tiba ada begitu Dan Jadi perkara-perkara yang ada di sekarang itu Sudah sampai pada puncaknya Dan kalau kita melihat sebuah undang-undang Atau aturan apapun Itu tidak bisa kita kemudian Ucuk-ucuk mengandemen Atau mengubahnya Atau bisa memahaminya Pecuali dengan melihat Sejarah atau kronologinya Mengapa ada aturan ini? Mengapa ada hukum ini? Kita kadang-kadang sulit memahaminya Tapi kalau kita sudah tahu kronologinya Atau sosio kultural yang melatar belakangi Hadirnya atau lahirnya teks itu Baru kita bisa memahami hakikat Dari sebuah aturan atau undang-undang atau hukum Jadi untuk mengetahui hakikat sesuatu Kita harus melihat sosio kultural yang melatar belakanginya Kita harus melihat ruang lingkup Yang menyebabkan sesuatu itu hadir Atau undang-undang itu atau hukum itu hadir Siapa penggagas historisisme di Eropa atau di Barat? Di antara mereka adalah seorang filosof bernama Viku Dalam kitabnya Senza Nova Atau dibahasakan kita El-Ilmul Jadim Dia mengatakan dalam kitabnya Jadi yang membuat sejarah Sejarah dalam artinya adalah sebuah aturan Atau sebuah undang-undang Atau sebuah hukum itu yang membuat itu adalah manusia Bukan kekuatan metafisik Sebagai mana anggapan sebagian orang Tapi dia masih agak takut mengatakan itu Kemudian Kecuali agama Masehi Agama Masehi Selain itu juga ada seorang sarjana Barat Yang dikutip oleh Arkun Yang mengatakan Herder ini Setiap bangsa dia menganggap Bahwa agamanya atau hazanah keagamaannya itu Sesuatu yang universal dan mutlak Orang seperti itu Punya anggapan seperti itu Karena dia seperti burung dalam sangkar Tapi sejatinya menurut dia Menurut Herder Tidak ada sebuah turos Dalam artinya diartikan sebuah aturan agama Yang mutlak Meskipun aturan itu sudah besar Dan sudah luas Dan sudah menyebar kemana-mana Semua undang-undang atau hukum agama itu Turosat nesbiya Uddahlil basyariya Jadi relatif Bisa jadi relevan pada saat itu Tidak relevan pada masa-masa berikutnya Bisa jadi relevan di satu tempat Tidak relevan di tempat-tempat yang lain Setelah teman laki dari seorang Agamawan barat sana Dia mengatakan Marie Dominique Chin Dia mengatakan Beragama yang benar itu adalah Anda memahami keimanan Anda Seiring dengan perbulatan iman itu Bersamaan dengan waktu Tidak bisa Anda beriman pada masa sekarang Pada masa modern Cara berfikir Anda seperti orang Cara fikirnya orang-orang usul usul Masa-masa pertengahan Tidak bisa Situasi berubah Masa juga berubah Jadi Tidak bisa Anda kemudian Berfikir Seperti berfikirnya orang dulu Maka dia mengatakan Maka karenanya Maka kita perlu Iman yang baru Dalam arti Iman yang tidak terlalu Ekstrim Keras Sebagaimana imannya Orang-orang Masa-masa dahulu Jadi Itulah yang dimaksud dengan Historicism Atau tarifia Sekarang apa yang dimaksud dengan Pembacaan modernis Pembacaan modernis Ada yang Tadi Disebut Di awal Ada yang mengatakan Kiro'ah mu'ashiroh Kiro'ah hadafiyah Kiro'ah tarifiyah Sebelum slide ini Kita sudah membahas Apa itu Tarifiyah Begitu ya Kita Mulai dari Kiro'ah Kiro'ah itu Secara bahasa Aljam'u Waddomu Wattafakuh Wattoriko Walmithal Walibla Itu secara bahasa Jadi Kalau kita Gabungkan makna-mana Bahasa ini Kiro'ah itu Melihat Sosiokultural yang Melatar belakangi Teks itu Sedangkan tarifiyah itu Apa Tarif itu Pertama Lidala Dia digunakan Nahat untuk Kalimat sebelumnya Dari secara bahasa Misalnya Al-Ahdad At-tarifiyah Tapi Tarifiyah di sini Bukan makna yang pertama ini Tapi makna yang kedua Yaitu Masdar Sinai Seperti Insan Kalau dalam bahasa Ya Hayawun Natik Tapi Kalau ditambahkan Ya dan Tak Nanti Maknanya berubah Jadi Insan dengan Insannya itu Berbeda Begitu Sama seperti At-tarif Dengan At-tarifiyah Ketika dia Dalam arti Masdar Sinai At-tarifiyah Di situ Adalah Al-Irtibat Bi-asbab Mu'ayyanah Wal-Irtibat Bi-zaman Wal-matan Wa-adamu Tikror Wa-adamu Sahbil-wakiyah Khurjil-hayis Az-zamakani Jadi Nah Tarifiyah Itu Makna yang pertama Dan kedua Jauh berbeda Nah Kita masuk ke Yang dimaksud dengan Kiro'at-tarifiyah Itu apa Jadi Mu'awalat Tufahmin Nas'al-Qur'ani Bi-tibari Hidoh Hiroh Tarifiyah Lahah Hududuha Az-zamani Wal-makani Wa khos Isuha Al-juhrafiyah Wa taqafiyah Wadiro Satu aham Al-ashkos Alladhinatan Waruatil Kalhaditha Tarifiyah Kuhyata Lusul Ila Afham Jadidah Tukholif Al-afham Al-Qa'ima Ala khusus Yatiduruf Nujul Nasi Jadi maksud dari Pembacaan modernis Atau pembacaan historis Sebuah Dalam Teks Al-Quran Adalah Usaha Untuk memahami Al-Quran Atau memahami Teks Al-Quran Dengan Memposisikan Al-Quran Sebagai Sebuah Dohiro Tarifiyah Sebuah Fenomena Sejarah Yang Dililiti Oleh Waktu Dan tempat Dimana Punya Khususan Geografi Dan Adat Atau Peradaban Sendiri Dan Mempelajari Orang-orang Di belakang Turunnya Al-Quran Atau Budaya Dimana Al-Quran Itu Turun Sehingga Dengan demikian Nanti Bisa Ditarik Sebuah Pemahaman Yang Mungkin Baru Berbeda Dengan Pemahaman Pada Saat Aturan Itu Turun Gampangnya Begini Mengapa Ada Aturan Menyalakan Lampu Motor Di Siang Hari Dulu 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 Tidak Ada Nah Itu Dicari Apa Sebabnya Ada Aturan Itu Nanti Bisa Jadi Aturan Itu Tidak Berlaku Di Tempat Lain Misalnya Di Suatu Daerah Yang Disitu Memang Hari-hari Berkabut Sehingga Ditetapkan Aturan Menyalakan Lampu Motor Nah Sangat Mungkin Aturan Menyalakan Rumah Kerbis Yang Hari Itu Tidak Relevan Ketika Diterapkan Di Sebuah Tempat Yang Tidak Berkabut Sangat Mungkin Mengapa Ada Aturan Di Satu Kondo Santri Ketika Pakai Sarung Harus Pakai Gasper Setelah Dilihat Kronologi Sejarahnya Oh Banyak Santri-santri Di Situ Yang Tidak Pernah Pakai Sarung Sebelum Mondo Sehingga Sering Ditemui Santri Itu Pakai Sarung Tapi Sering Kedodoran Ketika Mau Sholat Ternyata Sarung Jatuh Misalnya Atau Karena Buru-buru Mau ke Masjid Tianya Sampai Tangga Masjid Sarung Ketinggalan Karena Takut Dikejar Kejar Keamanan Berdasarkan Kronologi Itu Maka Dibuat Aturan Santri Kalau Pakai Sarung Harus Pakai Gesper Aturan Itu Bisa Jadi Ditingjau Ulang Kalau Ternyata Didapati Santri-santri Di Kondok Lain Sudah Pandai Pakai Sarung Yang Tidak Mungkin Copot Jadi Kita Kita Hanya Bisa Memahami Sebuah Aturan Setelah Melihat Kronologi Sejarahnya Al-Quran Itu Mau Ditingjau Dalam Perspektif Seperti itu Al-Quran Ini Turun Dimana Budaya Orang Yang Menerima Al-Quran Itu Bagaimana Nanti Dengan Harapan Bisa Jadi Bisa Diambil Pemaknaan Atau Pemahaman Yang Berbeda Dengan Pemahaman Pertama Kali Al-Quran Itu Turun Nah Berbicara Masyarakat Historicism Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dengan Metode Yang Digunakan Oleh Para Sarjana Barat Dalam Memahami Bebel Yaitu Hermenetik Disitu Ada Beberapa Definisi Hermenetik Yang Intinya Mengalami Sebuah Perkembangan Yang Akhirnya Disepakati Metode Ini Dipakai Untuk Memahami Text Bible Kalau Kita Membaca Exhibit Britannica Apa Tujuan Sarjana Barat Memakai Hermenetika Dalam Memahami Bible Disitu Dikatakan To Discover The Truth And Values Of The Bible Itu Tujuannya Untuk Mengungkap Kebenaran Dan Nilai-nilai Yang ada Dalam Bible Nah Tokoh Yang Termasuk Awal-awal Melakukan Itu Adalah Baruj Dioniza Kemudian Juga Fredrik Simacher Yang Meletakkan Fondasi Dalam Menggunakan Hermenetika Untuk Memahami Bible Ada Apa Mereka Kemudian Membaca Bible Dengan Kacamata Itu Dengan Metode Itu Kalau Disini Jelaskan Disini Bahwa Injil Ini Itu Kesepakatan Mereka Sendiri Atau Semacam Ijma Mereka Bahwa Injil Ini Bukan Kalam Lu Dan Ada Tanah Kudot Sebagaimana Ngomongan Voltir Sendiri Disitu Saya Kutip Dari Mana Sehingga Kalau Video Ini Dipotong Saya Menyampaikannya Berdasarkan Buku Yang Saya Baca Dia Mengatakan Disini Voltir Innal Adaya Mi Atai Mujallad Filah Al Masihi Wal Adha Mindalik Ani Korok Tuh Hawaka Ani Aku Mujjau La Fimustash Fadil Amrod Al-Aqli Yang Tahu Saya Terjemahkan Atau Enggak Artinya Disini Intinya Ada Permasalahan Permasalahan Dalam Tekst Bebel Itu Kemudian Voltir Juga Mengatakan Di Tempat Lain Antum Ta'rifun Kamiyatana Kodual Muallifun Al-Arba Ahlil Anajil Tanaku Dan Fahisan Innah Dadalil Mukoti Un'al Kadiri Jadi Dia Sendiri Mengatakan Demikian Betapa Antar Pengarang Bebel Terjadi Pertentangan Satu Sama Yang Lain Ini Kalau Kita Membacanya Dari Hadis Nabi Rasulullah Pernah Mengatakan Kepada Sahabatnya Pada Saat Kenapa Beliau Melarang Sahabat-sahabatnya Untuk Menulis Hadis Sambing Satu Hari Beliau Mendapati Sahabat-sahabatnya Menulis Hadis Beliau Mahadal Latitaktubu Sahabat Mengatakan Hadis Nasmau Haminka Ya Rasulullah Kalian Ini Nulis Apa Sahabat-sahabatku Sahabat-sahabat Rasulullah Menjawab Kami Sedang Menulis Hadis-hadis Yang Kami Dengar Dari Anda Rasulullah Baginda Nabi Melanjutkan Atta Rifun Fitab Wahim Sunnati Rasili Taukah Kalian Umat-umat Terdahulu Menjadi Sesat Dan Tersesatkan Karena Mereka Mencampur Adu Antara Kitab Allah Dan Firman Atau Sabda-sabda Nabinya Jadi Itu sudah Disindir Oleh baginda Nabi Dalam Salah Satu Hadis Nah Jadi Kita Sudah Tahu Apa Motivasi Sahabat-sabda Barat Menggunakan Menggunakan Hermenetik Dalam Memahami Babel Itu Karena Memang Ada Masalah Dalam Babel Menurut Mereka Bukan Sangkaan Kita Menurut Mereka Sendiri Nah Rupanya Metode Itu Berusaha Diaplikasikan Untuk Memahami Al-Quran Para Sarjana Yang Mengaplikasikan Berusaha Mengaplikasikan Hermenetik Kedalam Al-Quran Ini Menyadari Nampaknya Bahwa Ada Benturan Keras Bahwa Al-Quran Itu Kalam Allah Tidak Sebagaimana Yang Terjadi Dalam Baik Akhirnya Mereka Berusaha Mencari-cari Sebuah Teori Yang Intinya Bahwa Al-Quran Itu Ada Unsur Basaryah Bukan Ilahinya Di sini Kita Melihat Dini Arkun Dengan Teori Deconstruksinya Arkun Mengatakan Kalam Allah Yang Suci Itu Yang Di Atas Yang Di Namanya Dia Mengatakan Perjalanan Al-Quran Sampai Menjadi Sebuah Musaf Itu Ada Perjalanan Yang Harus Di Pelototin Menurut Jadi Pertamaan Itu Kemudian Kedua Mu'jam Rasul Jadi Dulu Dilahul Mahfud Kemudian Diwahyukan Kepada Nabi Itu Namanya Mu'jam Rasul Atau Dengan Al-Qitab Al-Qur'ani As-Syafawi Jadi Waktu Itu Al-Quran Diwahyukan Dan Rasulullah Melafadkannya Belum Sampai Pada Tahap Menulisnya Atau Menyuruh Sahabannya Untuk Nulisnya Suma Ada Periode Yang Ketiga Yaitu Mushaf Atau Al-Mudawwana An-Nasiyya Al-Mulak Dan Yang Terakhir Marhalah Tafsiri Jadi Setelah Menjadi Sepuah Korpus Tertulis Nanti Ada Marhalah Yang Selanjutnya Yaitu Marhalah Tafsiri Periode Penafkiran Yang Yang Penting Ini Menurut Dia Istau Jabat Hatta Badul Juru At-Tari Fiyah Fas Bah Fah Mulwahi Fih Hajat Dan Ilaw Sat Jadi Ketika Sudah Menjadi Sepuah Teks Kemudian Ditafsirkan Ini Terus Mengalami Progresifitas Dinamika Mengalami Dinamika Yang Tidak Harus Dipahami Sebagaimana Pada Masa Al-Quran Itu Turun Jadi Duka Kalau Disingkat Dulu Memang Al-Quran Ini Kalau Allah Yang 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 Suci Tapi Ketika Sudah Mengalami Beberapa Proses Dan Menjadi Sebuah Mushaf Ini Sudah Tidak Suci Lagi Dia Mengatakan Begitu Dan Siapapun Bisa Menafsirkannya Berdasarkan Kondisi Dimana Dia Berada Tidak Harus Menafsirkannya Berdasarkan Dimana Al-Quran Itu Pertama Kali Turun Apa Yang Dikatakan Nasir Hamid Muhammad Argun Itu Beda Tipis Dengan Apa Dikatakan Nasir Hamid Nasir Hamid Mengatakan Innal Quran Nasun Dini Yun Sabitun Minhaif Mantukuhi Minhaif Mantukuhi Lakinau Minhaif Yata Radullahu Al-Aqlu Insan Yafkudu Sifat Tathabat Wa Yata Hawal Ila Nasin Insani Yata Anas Jadi Al-Quran Yang Suci Itu Yang Dulu Dilah Il-Mahfud Begitu Turun Menggunakan Bahasa Manusia Dan Bahasa Itu Identik Dengan Budaya Maka Al-Quran Itu Sudah Dibentuk Oleh Pemilik Bahasa Itu Dibentuk Oleh Budaya Dimana Al-Quran Itu Turun Maka Akhirnya Dia Mengatakan Al-Quran Itu Muntad Sakofi Di Ujem Statement Dia Mengatakan Inna Fahman Nabi Linnasi Yumathilu Ula Marohili Harokatin Nasi Fitah Fa'ulih Abul Bashari Jadi Pemahaman Rasulah Terhadap Teks Al-Quran Itu Adalah Pemahaman Yang Pertama Dan Bukan Yang Terakhir Akan Terus Berkembang Karena Al-Quran Itu Akan Berkelingdan Atau Bergumul Dengan Ruang Dan Waktu Dan Pemahamannya Tidak Harus Mengikuti Pemahaman Dimana Al-Quran Itu Maka Diturun Singkatnya Dia Ingin Mengatakan Al-Quran Itu Solusi Langit Untuk Budaya Dimana Turunnya Al-Quran Pertama Kali Sangat Mungkin Solusi Al-Quran Itu Tidak Sesuai Diterapkan Di Budaya Budaya Lain Yang Berbeda Dengan Budaya Dia Ingin Kurang Lebih Mengatakan Begitu Sulgarnya Begitu Makanya Ditempatan Dia Mengatakan Innal Khitab Al-Ilahi Al-Quran Khitab Buntari Hiyun Layat Adaman Maknan Mufar Konyab Bitan Lahu Itlaq Yatul Mutlaq Jadi Tidak Final Pemahaman Al-Quran Maka Disini Kemudian Kita Menerima Beberapa Setemen Dari Beberapa Orang Sekitar Kita Yang Mutlaq Itu Al-Qurannya Tapi Kalau Penafsiran Pemahaman Itu Nisbi Itu Kita Mungkin Sering Atau Pernah Mendengarkannya Itu Yang Suci Ayatnya Kurannya Tapi Kalau Pemahamannya Itu Relatif Ini Teman Itu Kurang Lebih Sama Dengan Ini Terjemahan Bebas Dari Apa Yang Dikatakan Sahur Dan Itu Sama Seperti Yang Dikatakan Oleh Asmawi Kemudian Hasan Hanafi Terlalu Panjang Saya Bacakan Kurang Lebih Sama Seperti Itu Jadi Hasan Nafi Sampai Punya Semacam Kaidan Namanya Yang Penting Yang Harus Dimenangkan Itu Realitas Tekstnya Itu Harus Ngikuti Apakah Realitas Nah Lebih Jelasnya Di Sini Al-Makum Profesor Damra Harjo Mengatakan Di Sini Ini Saya Bacakan Pandangan Bahwa Islam Itu Adalah Sebuah Peradaban Teks Sebagaimana Dikumat Nasir Hamid Abu Zaid Lahir Dalam Konteks Pembicaraan Mengenai Hermetika Al-Quran Sebagai Sebuah Pendekatan Alternatif Dan Baru Tentang Bagaimana Memahami Ayat Berasal Mula-mula Dari Metode Pemahaman Teks Tulisan Manusia Jadi Hermetika Itu Awalnya Untuk Memahami Teks Manusia Lalu Diterapkan Pada Injil Dan Kemudian Al-Quran Yang Dipercayai Sebagai Kalam Tuhan Atau Wahyu Ini yang Penting Metode Hermetika Ini Berbeda Dengan Pendekatan Tafsir Al-Quran Tradisional Yang Bertolak Dari Kepercayaan Bahwa Al-Quran Al-Quran Kalam Ilahi Sangat Jelas Disini Bahwa Hermetika Berbeda Dengan Tafsir Saya Setuju Dengan Setemen Ini Setuju Jadi Kalau Ada Yang Kemudian Peralib Hermetika Itu Partnernya Tafsir Sudah Jelas Mereka Sendiri Mengatakan Jadi Setemen Ini Seolah Wasahidah Syahid Min Ahli Jadi Hermetika Itu Beda Dengan Tafsir Saya Ulangi Lagi Sekian Kalinya Hermetika Itu Berbeda Dengan Tafsir Dalam Pengertian Itu Ketika Orang Menggunakan Kaca Mata Hermetika Tuhan Tidak Dipandang Sebagai Pengarang Sebagai Mana Manusia Yang Mengarang Puisi Atau Prosa Dalam Menasurkan Al-Quran Para Memasir Tidak Melihat Latar Belakang Sosial Tuhan Yang Mempengaruhi Perkataan Tuhan Sedangkan Dalam Hermetika Penafsir Teks Berusaha Memahami Teks Dengan Mempelajari Pengarangnya Bahkan Pembacanya Ketika Teks Itu Diciptakan Dan Ditafsirkan Kemudian Jadi Hermetika Itu Sebuah 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 Pandang Yang Melihat Apa Ada Apa Di Belakang Teks Itu Saya Lanjutkan Disini Pengertian Tentang Loh Mahfud Dan Teks Al-Quran Itu Sendiri Kemudian Juga Mengalami Perkembangan Sebagaimana Terungkat Dalam Pendapat Muhammad Arkun Menurut Pemikir Liberal Dari Al-Jazair Kalan Tuhan Yang Asli Adalah Yang Tersimpan Dalam Loh Mahfud Beberapa Menit Lalu Saya Mengatakan Ini Ketika Membarkan Jadi Sama Mereka Ini Mengkopas Tapi Menyebut Nama Arkun Ketika Turun Kepada Nabi Wahyu Itu Bekerja Dalam Pemikiran Muhammad Sehingga Mengalami Transformasi Dari Bahasa Tuhan Ke Bahasa Manusia Dan Ketika Wahyu Itu Saya Baca Apa Baca Adanya Bagaimana Mereka Menyebut Nabinya Dengan Muhammad Begitu Saja Tidak Ada Salawat Ini Kan Yang Begini Begini Ini Kan Kerjaannya Orentali Sampai Dia Menarasikannya Seperti Ini Saya Lanjutkan Ketika Turun Kepada Nabi Wahyu Itu Bekerja Dalam Pemikiran Muhammad Sehingga Mengalami Transformasi Dari Bahasa Tuhan Ke Bahasa Manusia Dan Ketika Wahyu Itu Disampaikan Kepada Sahabat Beberapa Sahabat Mentransformasikannya Pula Dalam Bentuk Transkrip Yang Tunduk Kepada Hukum Bahasa Yang Berlaku Dan Kemudian Ketika Dilakukan Kodifikasi Komisi Yang Dibentuk Oleh Khalifa Usman Melakukan Seleksi Dan Penyusunan Dan Pembagian Wahyu Kedalam Surat-surat Menjadi Antologi Surat-surat Namun Disitu Terdapat Peranan Dan Campur Tangan Manusia Dalam Pembentukan Teks Al-Quran Seperti Kita Lihat Sekarang Jadi Mereka Beranggapan Bahwa Al-Quran Ini Ada Masalah Sebagaimana Baik Boleh Lebih Tepatnya Mereka Mengadang-adakan Masalah Itu Emang Tujuan Akhirnya Biar Hemerotika Ini Bisa Diterapkan Ini Kalau Saya Tidak Baca Kurang Lebih Ya Sama Di Buku Yang Lain Juga Dikatakan Ini Kan Semuanya Ini Kopas Dari Arkun Tanpa Menegas Menegasikan Besarnya Peran Yang Dimainkan Musab Usmani Dalam Mentrasmasikan Pesan Tuhan Kita Terlebih Dahulu Menempatkan Musab Usmani Itu Setara Dengan Tekst Tekst Lain Dengan Kata Lain Musab Itu Tidak Sakral Dan Absolut Melainkan Profan Yang Dan Flexible Yang Sakral Dan Absolut Hanyalah Pesan Tuhan Yang Terdapat Di Dalamnya Yang Masih Dalam Proses Pencarian Masih Dicari Fituman Allah Ini Mana Yang Benar Benarnya Itu Relatif Benar Di Masa Berikutnya Ini Kurang Lebih Sama Seperti Itu Perhatikan Di Sini Sejarah Menunjukkan Pada Kita Bahwa Dalam Proses Pengbukaan Al-Quran Diwarnai Campur Tangan Usman Dalam Posisinya Sebagai Khalifah Yang Oleh Abu Zaid Seperti Khalifah Jadi Cara Menulis Nama Nabi Nama Sahabat Tidak Disertai Dengan Itu Sudah Tidak Etis Sebagai Seorang Muslim Menurut Hemat Kita Jadi Mencurigai Usman Bin Afan Kemudian Mencurigai Sahabat Sahabat Yang Lain Jadi Apa Dampak Dari Aplikasi Atau Implementasi Hermenetika Terhadap Al-Quran Maka Hukum 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 Yang Termaktub Dalam Al-Quran Itu Bisa Jadi Relevan Pada Saat Itu Budaya Saat Itu Tapi Tidak Relevan Pada Budaya Berikut Berikutnya Maka Ada Disini Fatwa Kalau Dalam Hukum Islam Yang Kita Kenal Yang Memberi Mahal Itu Laki-laki Tapi Karena Hukum Tentang Mahal Itu Sesuai Dengan Budaya Arab Tidak Sesuai Dengan Budaya Disini Dimana Ini Di Padang Di Minang Maka Yang Memberi Mahal Bisa Jadi Bukan Laki-laki Tapi Wanita Jadi Nanti Kalau Diurut Laki Nikah Beda Agama Dalam Muslimah Dengan Non-Muslim Untuk Budaya Atau Waktu Saat Itu Mungkin Tapi Untuk Masa-masa Berikutnya Muslimah Dengan Muslim Why Not Itu Implikasinya Bung Ini Ya Fiki Lintas Agama Nanti Ujung-ujungnya Juga Seperti Dekat Moderator Nanti Kalau Dibiarkan LGBT Tidak Ada Masalah Dan Sudah Ada Beberapa Sarjana Kita Yang Mempelintir Ayat Ayat Tentang Apa Yang Terjadi Sebenarnya Pada Masa Nabi Nuh Terakhir Saya Ingin Menutup Slide Saya Ini Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Dokter Imar Dalam Kitab Sudah Dia Juga Punya Kitab Mengupas Tenang Ini Tentang An-Nasul Islami Baina At-Tariqiyah Wal-Istihad Kurang lebih Begitu Dia Mengatakan Di Kitab Ini Jadi Kalau Di Barat Itu Dibenarkan Penggunaan Hennetika Atau Ada Implementasi Dari Sebuah Wacana Namanya Historitas Teks Agama Itu Di Barat OB Dan Relevan Saja Tetapi Kalau Ini Di Bawah Ke Al-Quran Ini Tidak Tidak Mungkin Kata Dokter Imar Kenapa Karena Al-Quran Ini Kitab Agama Yang Final Yang Terakhir War-risalah Allati Khutamat Bihak Nubuat War-risalah Dan Syariah Yang Dibawah Oleh Nabi Terakhir Yang Terkandung Ajan Al-Quran Ini Adalah Risalah Yang Terakhir Tidak Ada Lagi Nabi Dan Kita Petunjuk Untuk Manusia Setelah Nabi Dan Al-Quran Itu Kalau Kalau Kita Kemudian Implementasikan Kaidah Bahwa Teks Agama Itu Mengalami Dinamika Perkembangan Dalam 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 Hukum 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 Maka Ada Kekosongan Dalam Orang Mencari Referensi Dalam Beragama Idhla Risalata Ba'ad Risalati Muhammad Walah Wah Ya Ba'ad Al-Quran Wa Idha Hadha Dhal Far Fil Mar Jiyah Wal Hujjah Ili Al-Nas Zalat Hujjah Tolal Libat Wal Hizab Wal Jazah Saya Bacakan Langsung aja Jadi Kalau Seandainya Al-Quran Yang Notabininya Ini Kitab Yang Universal Dan Kitab Yang Terakhir Petunjuk Untuk Seluruh Manusia Dianggap Petunjuknya Itu Relevan Saat Turunnya Relevan Untuk Budaya Saat Turunnya Gak Relevan Untuk Masa-masa Berikutnya Kita Jadi Bertanya Umat Manusia Yang Hidup Setelah Turunnya Al-Quran Apa Pedoman Mereka Dalam Meniti Hidup Ini Padahal Sudah Tidak Ada Lagi Al-Quran Tidak Ada Lagi Kitab Petunjuk Dari Allah Setelah Al-Quran Tidak Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Terus Mereka Itu Berpedoman Sama Apa Kalau Tidak Berpedoman Sama Al-Quran Kemudian Kelak Nanti Di Akhirat Orang Orang Yang Tidak Mengamalkan Hukum Yang Dalam Al-Quran Mereka Bisa Mendebat Di Hadapan Allah Ya Allah Bukannya Kami Tidak Mau Menjalankan Apa Yang Engkau Tetapkan Dalam Al-Quran Tetapi Di Masa Kami Hidup Hukum Hukum Yang Allah Turunkan Untuk Kami Yang Ternak Relevan Sudah Tidak Relevan Lagi Hukum Itu Relevan Untuk Masa Dan Tempat Dimana Al-Quran Turun Tapi Di Masa Kami Hidup Sudah Tidak Relevan Lagi Apa Apa Yang Bisa Berargumen Begitu Mereka Yang Digirim Ke Neraka Karena Mengimplementasikan Ajaran Al-Quran Ini Bahayanya Kalau Hermenetika Diterapkan Untuk Memahami Al-Quran Sekali Lagi Jangan Men-simplekan Sebuah Permasalahan Padahal Tidak Sesimpel Itu Jangan Seperti Mahasiswa Yang Pernah Saya Tanyakan Itu Bingung Kalau Memang Hermenetika Itu Sama Dengan Takwil Yang Anda Katakan Ngapain Kita Mengadopsi Hermenetika Kalau Memang Kita Sudah Ada Ibaratnya Kita Di rumah Sudah Punya Minyak Ngapain Tetangga Pinjem Minyak Itu Kurang Lebih Pengantar Dari Saya Di Diskusi Pada Pagi Hari Ini Selanjutnya Mungkin Bisa Dibuka Tanya Jawab Dan Saya Berharap Ustaz Fahmi Salim Tetap Bersama Kita Nanti Beliau Menambal Dan Melengkapi Apa Yang Saya Sampaikan Pada Hari Ini Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ustaz Zahrul Dr. Zahrul Atas Presentasinya Dan Penjelasannya Ini Menarik Sekali Tadi Ada Historisisme Ada Tarih Lalu Mempersisikan Al-Quran Dengan Fenomena Sejarah Nah Ini Kutipan Kutipan Penting Ini Sebetulnya Kalau Kita Sadar Begitu Dekat Sekali Dengan Apa-apa Yang Kita Alami Hari-hari Ini Lalu Apakala Kalamun Ilahi Al-Majhul Terus Baru Turun Nanti Kemar Halah Atas Syria Dan Seterusnya Ini Ujung-ujungnya Mencurigai Syariat Mencurigai Nabi Mencurigai Para sahabat Dan seterusnya Dan Ini Menarik sekali Ketika Misalnya Kita Kembalikan Pada Fenomena Yang Hadir Hari-hari Ini Untuk Apa ya Membuat Diskusi Pada Pagi hari ini Semakin Meriah Dan Semarak Kita Akan Buka Beberapa Termin Pertanyaan Mungkin Diawali Dengan Satu Termin Pertanyaan Ada dua Metode Yang Bisa Dipakai Dan Digunakan Pertama Dengan Bertanya Secara Langsung Pada Narasumber Kita Pada Pagi Hari Ini Dr. Zahrul Dengan Mengangkat Tangan Atau Resen Atau Yang kedua Metode Kedua Juga Bisa Dengan Dengan Menulis Di kolom Chat Di kolom Komentar Mungkin Karena Keterbatasan Apa Namanya Satu Dan Dua Hal Bisa Pertanyaannya Ditulis Di kolom Komentar Kita Mulai Dulu Dengan Pertanyaan Secara Langsung Ini Ada Yang Sudah Mengangkat Tangan Mas Abdurrahman Monggo Silahkan Mas Abdurrahman Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Strategi Bertanya Kita Tahu Bersama Bahwa Ketika Kita Bicara Tafsir Tentu Para Ulama Juga Berbeda Pendapat Banyak Tafsir Tidak Kurang Dari 50 Kitab Tafsir Dan Arti Bahwa Memang Ada Ruang Untuk Berbeda Pendapat Ketika Kita Bicara Tafsir Bahkan Di Antara Para Sahabat Ketika Menafsiri Satu Ayat Kadang Berbeda Pendapat Nah Bagaimana Memposisikan Terutama Yang Para Orientalis Seolah Mereka Ingin Memanfaatkan Ini Loh Kami Juga Boleh Berbeda Pendapat Terkait Dengan Menafsiri Al-Quran Sehingga Mereka Punya Pendapat Yang Terus Terang Anti Mainstream Berbeda Dengan Umumnya Tafsir Yang Sudah Kita Kenal Kira-kira Seperti Apa Kita Memahami Atau Memposisikan Seperti Itu Saya Jawab Langsung Saja Baik Jadi Soal Yang Mengatakan Perbedaan Pendapat Dari Dulu Sudah Ada Sejak Zaman Sahabat Dan Begitu Dalam Agama Ini Ada Hal Hal Yang Kodiyat Ada Hal Yang Sifatnya Dunia Ada Usul Ada Furuh Dalam Hal Sifatnya Usul Atau Kodiyat Tidak Ada Perbedaan Dan Tidak Diberbolehkan Perbedaan Di Sana Tapi Dalam Hal Yang Sifatnya Dunia Dan Furuh Maka Perbedaan Di Sanapun Ada Itu Satu Kedua Banyak Tafsir Memang Tapi Para Mufasir Itu Melihat Al-Quran Dari Sisi Yang Berbeda Mufasir Yang Punya Bidoah Dalam Ilmu Fikir Tentu Dia Akan Banyak Menonjolkan Aspek-aspek Hukum Di Sana Mufasir Yang Punya Background Dengan Dari Sastra Atau Bahasa Dia Akan Menonjolkan Sisi Sastra Di Sana Dan Seterusnya Itulah Yang Dinamakan Yang Disebut Oleh Muhammad Abdullah Deraus Al-Quran Itu Seperti Mutiara Dilihat Dari Sisi Manapun Itu Akan Indah Tapi Para Mufasir Mufasir Kita Selama Mengikuti Doa Dan Kaidah Yang Sudah Ditetapkan Tidak Akan Ada Perbedaan Karena Mereka Hal-hal Yang Sudah Usul Dalam Agama Saya Rasa Itu Terima Kasih Terima Kasih Silahkan Pak Cipto Hadi Jadi Ada Dua Hal Yang Saya Tanyakan Pada Ustaz Yang Pertama Aftar Hermenetik Yang Terkaitan Hermenetik Andai Kita Memahaminya Hermenetik Bukan Seperti Haranya Cara Orang 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 Harap Itu Untuk Memahaminya Tetapi Kita Memahaminya Secara Hermenetik Itu Adalah Dirubah Gitu ya Diubah Itu Bolehkah Jadi Jadi Kita Memahami Apa namanya Al-Quran Dengan Hermenetik Tapi Dikaitkan Dengan Historisnya Historis itu Dikaitkan Juga Dengan Hadis-hadisnya Misalnya Hadis-hadisnya Tapi Caranya Hermenetik Andai Andai Itu Boleh Enggak Yang Pertama Kali Yang Kedua Berkaitan Dengan Saya Tidak Ahli Dalam Pemahasan Ini Tetapi Andai Tidak Bicara Tentang Apa Namanya Al-Quran Kita Bicara Tentang Praktek Jadi Bolehkah Kita Mengajarkan Contohnya Tutup Poin Saja Al-Quran Banyak Mengatakan Tentang Pahamilah Dunia Ini Dengan Akal Pikiran Banyak Yang Dikatakan Seperti Itu Lalu Dikatakan Juga Sudah Percayalah Yang Goef Dan Yang Nyata Yang Yang Saya Maksud Disitu Goef Itu Bukan Berarti Orang Berarti Kita Bicara Seton Saja Bukan Itu Tapi Contohnya Contohnya Tentang Kepompong Kepompong Itu Kita Tahu Bagaimana Ulat Menjadi Kepompong Menjadi Kupu Tapi Kita Bisa Menjelaskan Kita Tahu Bagaimana Kepompong Itu Kalau Saya Menjelaskan Jadi Saya Tidak Ahli Disininya Bagaimana Kita Menyampaikan Mengutarakan Bahwa Kita Harus Menggunakan Akal Tetapi Kita Tidak Menetik Beratkan Kepada Pemahaman Hanya Berdasarkan Rasio Saja Seperti Itu Di mana Kira-kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Yang Pertama Bisa Kita Meminjam Hermetik Dalam Aspek Bahwa Memang Ada Nilai-nilai Historitas Dalam Sebuah Ayat Dalam Ternyata Ayat Oke Sebenarnya Dalam Hajanah Ulumul Quran Kita Sudah Sudah Dibahas Di kita Ada Namanya Sabab Bun Nuzul Ada Nasib Dan Mansub Dan Seterusnya Kemudian Ada Taidah Al-Ibrot Tanah Ilmu Tafsir Ulumul Quran Kita Sudah Bisa Menjawab Itu Kenapa Kita Silau Dengan Hal-hal Yang Sebenarnya Kita Sudah Punya Pisau Di Dapur Kita Itu Gak Usah Silau Dengan Dapurnya Tetangga Dapurnya Tetangga Begitu Jadi Sudah Ada Mengkaji Betapa Pentingnya Sabab Bun Nuzul Dalam Hadis Betapa Pentingnya Sabab Bun Itu Sudah Sudah Dikaji Dan Sudah Di Buku Dibakukan Perdomanya Dalam Azana Keilmuan Ulama Kita Inti Dari Hirmetika Itu Adalah Mengambil Sebuah Spirit Di Dalam Ayat Kemudian Di Implementasikan Tanpa Pertimbangan Yang Matang Yang Dalam Bahasanya Mas Hamid Mengambil Magzanya Dalam Bahasanya Fazir Rahman Elan Vitalnya Tapi Kemudian Kadang-kadang Mereka Bergedok Makosik Syariahnya Itu Bukan Begitu Padahal Itu Bukan Makosik Syariah Itu Makosik Mereka Sendiri Yang Begitu Jadi Mengambil Spirit Tapi Implementasinya Kebablasan Misalnya Begini Dalam Satu Makalah Saya Pernah Membah Tetapi Belum Saya Ketemukan Lagi Pasir Rahman Pernah Mengusulkan Dulu Pada Masa Nabi Nisop Zakat 2,5% Cukup Karena Jumlah Orang Miskin Tidak Banyak Kalau Sekarang Kalau 2,5% Ini Tidak Bisa Membendung Atau Mengentas Kemiskinan Ini Pernyataan Yang Artinya Ditanpa Surveiduli Bener Enggak Orang Orang Kaya Itu Bener Bener Sudah Meluarkan Misot Meluarkan Zakat Sesuai Dengan Misot Jadi Inti Dari Hermetika Itu Jangan Dipinjam Secara Bahasa Secara Istilah Itu Maksud Sebagaimana Yang Tadi Saya Paparkan Di Slide Saya Sebelumnya Ini Kemudian Bisa Enggak Kita Juga Tidak Memadukan Antara Akal Dan Akal Dalam Memahami Sebuah Teks Begitu Kurang Lebih Itu Yang Selama Ini Para Ulama Dalam Tetapkan Kaidah Itu Kaidah Kaidah Penafsiran Itu Adalah Kombinasi Antara Al-Aqlu Wanaklu Saya rasa Itu Terima kasih Terima kasih Jenis Sebelum Kemana Magzanya Apakah Seperti Pendekatan Makna Kumazah Sahir Tafsir Makos Yudh Pram Mustakim Itu Juga Kita Tidak Bisa Menolak Padahal Secara Jelas Penggagas Mengatakan Itu Juga Hermenetik Apalagi Pendekatan Makna Kumazah Dikatakan Sebagai Keseimbangan Hermenetik Apakah Ada Sisi Hermenetik Yang Bisa Diterima Atau Kita Tolak Semuanya Mungkin itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kadang Hermenetika Ini Disematkan Untuk Menjustifikasi Sesuatu Yang Sebenarnya Itu Sudah Dilakukan Oleh Sudah Dilakukan Oleh Para Mufasir Terdahulu Kemudian Ditempel Ditempel Ini Hermenetika Begitu Itu Sebenarnya Yang Menempel Itu Gak Tau Hakikat Dari Hermenetika Itu Sendiri Jadi Main Tempel Saja Tapi Sejatinya Itu Bukan Hermenetika Ini Kasarnya Seperti Begini Kata Rebonding Itu Artinya Diluhuskan Tapi Itu Dipakai Untuk Di Salon Jangan Dipakai Oleh Imam Ketika Mau Memimpin Sholat Jamaah Bahwa Bapak Shofnya Di Rebonding Itu Artinya Memang Artinya Secara Bahasa Shofnya Diluruskan Tapi Rebonding Itu Istilah Untuk Salon Untuk Meluruskan Rambut Bukan Meluruskan Barisan Sama 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 Seperti Hermenetika Jadi Memang Dalam Dalam Penafsiran Kita Memang Harus Mengetahui Makosidus Syariahnya Iya Kemudian Akhirnya Nasirah Mbak Zahid Membahasakannya Dengan Mabzah Kemudian Fajirrahman Membahasakannya Dengan Elan Vital Tapi Apakah Itu Sama Seperti Makosidus Syariah Yang Sudah Direnguskan Oleh Para Ulama Itu Yang Perlu Di Plototin Lagi Ditingjau Lagi Saya Pernah Membaca Sebuah Bujan Hermenetika Dalam Tafsir Ibnu Kasir Hermenetika Ini Lahir Tapan Ibnu Kasir Tapan Ada Lagi Hermenetika Dalam Tafsir Kures Sihab Pak Kures Pernah Saya mendapat Cerita Dari Kolega Di Jibutat Itu Tidak Mau Menghadiri Sebuah Kujian Disertasi Atau Tesis Karena Judulnya Itu Alasan Pak Kures Saya Tidak Pernah Menjibut Sekalipun Kata Hermenetika Dalam Tafsir Al-Misbah Jadi Main Tempel Saja Jadi Untuk Menjajakan Gagasanya Kemudian Hermenetika Tadi sudah jelas Pak Dalam Merharjo Sangat Berjasa Dalam Tanda Petik Bahwa Hermenetika Itu bukan Tafsir Yang selama ini Kita kenal Dalam Hajanah Tafsir Kita Itu Jelas Jadi Jangan Ditempel Jangan Ditarik Bahwa Hermenetika Itu Sesuatu Yang Ada Dalam Hajanah Ilmuwan Kita Ini Pertanyaan Berikutnya Dari Azizah Silahkan Baik Terima kasih Ustaz Samon Dan Terima kasih Menterinya Juga Kepada Ustaz Darupata Bisa Bertemu Lagi Sumpah Darupata Perkenalkan Saya Azizah Romodona Sekarang Saya Di Program Kadirisasi Ulama Masjid Istiqlal Nah Disini Saya Ingin Menyampaikan Dua Hal Dan Ingin Bertanya Satu Hal Usad Nah Tentang Tadi Saya Setuju Banget Tentang Apa Yang Telah Usad Sampaikan Semuanya Bahwa Sebenarnya Apa Yang Dilakukan Oleh Hermenetika Itu Merupakan Kuncinya Desakralisasi Al-Turan Jadi Ketika Kami Ngobrolin Ini Di Kelas Sebenarnya Apa Yang Jadi Kami Itu Di Kelas Kami Mencoba Mengkritik Apa Yang Telah Dikritik Sama Pak Adian Husayni Sebenarnya Pak Adian Belum Sampai Ke Titik Semua Hermenetika Yang Lakukan Karena Hermenetika Yang Dilakukan Itu Kuncinya Itu Desakralisasi Atau Sebenarnya Kalau Kita Sendiri Tahu Desakralisasi Itu Merupakan Kunci Dari Sekularisme Nah Kalau Misalnya Tadi Mungkin Ada Teman Yang Bilang Bahwa Ada Aliran Aliran Yang Kayak Subjektif Sama Objektif Dan Objektif Sebenarnya Kalau Kami Belajar Di Kelas Itu Tidak Bisa Hilang Dari Desakralisasi Kemudian Tadi Sempat Juga Usad Bilang Masalah Cukup Dan Tidak Cukup Tapi Saya Juga Jadi Ketika Belajar Kita Kan Sering Bilang Kalau Misalnya Antara Cukup Dan Tidak Cukup Kayaknya Kita Cukup Pakai Ulum Al-Quran Gak Perlu Pakai Hermenetik Tapi Ketika Dusan Saya Menjawab Begini Kata Beliau Bagi Orang-orang Yang Seperti Prof. Quresh Hib Dan Sebagainya Yang Telah Mengkaji Ulum Al-Quran Atau Studi Islam Itu Akan Cukup Bagi Mereka Dengan Ulum Al-Quran Tapi Tidak Dengan Orang-orang Yang Seperti Saya Yang Belajarnya Filsafat Dan Sebagainya Jadi Hermenetika Itu Akan Menjadi Cukup Bagi Saya Jadi Cukup Dan Tidak Cukup Kadang Menjadi Subjektif Disitu Kemudian Pertanyaan Saya Saya Ini Ngobrol Sama Dosen Saya Juga Itu Saya Coba Menggali Gitu Ya Karena Tadi Desakralisasi Al-Quran Itu Berarti Orang Orang-orang Ketika Menggunakan Hermenetik Itu Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Makna Dan Lafat Itu Tidak Dari Allah Semata Jadi Kayak Ada Partisipasi Aktif Dari Nabi Muhammad Nah Menurut Mereka Itu Lafat Dan Makna Dari Nabi Muhammad Itu Merupakan Konsekuensi Dari Hermenetika Jadi Kalau Kita Analisis Sesuatu Kita Harus Menurunkan Derajat Misalnya Mengalisis Konsep Berarti Orangnya Itu Tidak Boleh Kita Anggap Sakral Sehingga Al-Quran Ketika Kita Mengalisis Al-Quran Kita Tidak Boleh Anggap Al-Quran Sakral Makanya Kita Turunkan Agar Al-Quran Itu Bisa Dianalisis Sehingga Makna Dan Lafat Itu Memang Dari Nabi Dan Kita Tidak Bisa Memastikan Bahwa Lafat Al-Quran Itu Tidak Mengalami Perubahan Nah Kemudian Saya Ditantang Seperti Ini Coba Kamu Buktikan Apa Konsekuensi Dari Lafat Dan Makna Dari Allah Kalau Lafat Dan Makna Dari Allah Berarti Kita Tidak Bisa Analisis Doang Nah Kemudian Saya Ingin Bertanya Masalah Ini Prof Ustaz Gimana Ketika Al-Quran Itu Mempunyai Lafat Dan Makna Dari Allah Apakah Konsekuensinya Kita Tidak Bisa Menganalisis Atau Kalau Kata Dosen Saya Itu Konsekuensinya Ya Salah Satu Cara Tafsir Yang Benar Berarti Tafsir Isyari Karena Nabi Sendiri Walaupun Menggunakan Ijmali Beliau Juga Semua Apa Yang Beliau Dapatkan Untuk Menafsirkan Al-Quran Itu Datangnya Juga Dari Allah Berarti Ilham Atau Isyari Seperti Itu Terima Kasih Sudah Jadi Para Sarjana Kita Muslim Yang Ingin Mengaplikasikan Hebride Al-Quran Mereka Itu Ada Benteng Yang Kuat Mereka Sadar Betul Bahwa Al-Quran Ini Kalah Mula Maka Mereka Membuat Teori Bagaimana Ada Unsur Basari Tidak Hanya Ilahi Disitu Ada Unsur Basari Ada Unsur Budaya Dan Seterusnya Maka Berteori Teorilah Tadi Saya Katakan Arkun Menggunakan Manhaj Tafkiki Tadi Dia Mengatakan Yang Suci Itu Yang Ada Di Law Hil Mahfud Begitu Turun Sudah Tidak Suci Lagi Itu Semua Dia Paksakan Karena Dalam Rangka Mau Mengaplikasikan Hermetika Ini Dalam Al-Quran Oke Bukunya Ulil Juga Mengatakan Disini Ada Intervensi Muhammad Yang Mengatakan Muhammad Dalam Pengujaran Al-Quran Jadi Ada Redaksi Dari Nabi Dalam Pengujaran Al-Quran Kalau Al-Quran Itu Ada Redaksi Dari Nabi Apa Bedanya Katakan Sama Dosen Anda Apa Bedanya Antalah Al-Quran Dengan Hadis Kudsi Satu Kedua Al-Quran Sampai Sekarang Dan Sampai Kiamat Nanti Menantang Bisa Bikin Satu Surat Saja Tantang Dosen Anda Bikin Seperti Inna Al-Quran Itu Dukti Bahwa Al-Quran Itu Kalam Allah Laf Dan Ramana Dosen Anda Mungkin Bisa Membuat Seperti Hadis Futsi Jadi Tadi Naif Juga Perkataannya Kalau Se-level Pak Kures Bisa Menggunakan Ul-Bukuran Tapi Kalau Pemula Kayak Saya Masih Harus Menggunakan Hermenetika Jadi Pernyataan Seperti Itu Memilukan Sekaligus Memalukan Juga Menurut Saya Jadi Hermenetika Ini Maaf Saya Harus Mengatakan Anak-anak Semester Satu Di Ada Sudah Diajarkan Sabah Bun Nuzul Nasi Haman Sul Paling Standar Pake Mana Al Koton Dan Seterusnya Dibaca Ditulis Disitu Ada Suruh Tul Memfasirin Doa Bidu Tafsir Dan Seterusnya Kemudian Di Semester Akhir Kemudian Diajarkan Hermenetika Yang Misinya Bahwa Siapapun Orangnya Bisa Menafsirkan Jadi Yang Diajarkan Semester 12 Menjadi Ambiar Gara Gara Diajarkan Itu Kalau Anda Saya Nanti Ditanya Bagaimana Apakah Boleh Hermenetika Itu Diajarkan Saya Katakan Boleh Tapi Tidak Untuk Dikonsumsi Tapi Dikritisi Karena Ya Begitu Nanti Nanti Akan Ada Orang Ngomong Di Belakang Itu Enggak Paham Hermenetika Itu Enggak Begitu Saya Katakan Lagi Saya Meminjam Bekali Kali Ngomongannya Dewa Merah Harjo Ini Hermenetika Ini Berbeda Dengan Pendekatan Tafsir Al-Quran Tradisional Yang Berkolak Dari Kepercayaan Bahwa Al-Quran Itu Kalam Ilahi Kita Percaya Sampai Kalau Kalau Mengatakan Al-Quran Yang Turun Yang Usap Sampai Kita Bukan Kalam Allah Berarti Menuduh Baginda Nabi Menunduh Sahabat Sahabat Lang Distorsi Kalam Allah Kemudian Punya Konseksi Yang Berat Lagi Kalau Mengatakan Al-Quran Ini Ada Intervensi Nabi Dalam Memang Di Ulama Klasik Ada Yang Mengatakan Itu Tapi Dimana Kan Ada Begitu Tapi Itu Kan All Shad Yang Nanti Lagi Lagi Orang Orang Itu Akan Berargument Dalam Dunia Akademis Biasa Berbeda Pendapat Kalau Sudah Begitu Ya Sudah Tawakal Saja Jadi Anda Tunjukkan Disini Berkatnya Berbeda Berbeda Dengan Tafsir Dengan Hermetika Itu Kalaupun Ternyata Ada Sisi Sama Dimain Tempel Saja Dimain Tempel Saja Maka Hati-hati Dalam Berwacana Sampai Mengatakan Al-Quran Ini Tidak Suci Kemudian Ada Intervensi Bagi Dan Dalam Pengujuran Al-Quran Ini Sangat Berbahaya Konsekuensinya Kalau tulisan Itu Dibaca Orang Dan Diakini Maka Kita Harus Ingat Firman Allah Dalam Surah Yasin Sesungguhnya Kami Menghidupkan Yang Mati Kami Catat Apa Yang Mereka Lakukan Dan Cejak Dari Apa Yang Mereka Lakukan Kalau Dia Mengatakan Dalam Sebuah Seminar Menulis Dalam Sebuah Buku Bahwa Al-Quran Ini Tidak Tidak Suci Lagi Dan Seterusnya Atau Kurang Lebih Seperti Itu Kemudian Perkataan Dan Buku Itu Tidak Diralat Maka Dia Akan Mempertanggung Jawabannya Setelah Dia Dia Kafani Dan Menghadap Allah Nanti Silahkan Yang lainnya Saya Agak Emosi Kalau Menyangkut Masalah Ini Terima Kasih Lanjutkan Terima kasih Satu Atas Jawabannya Ini Ada Yang Bertanya Lagi Kita Dahului Dulu Yang Bertanya Secara Langsung Ini Ada Mas Arifan Di Jafar Monggo Silahkan Karena Tadi Mungkin Saya Terlambat Ikut Live-nya Jadi Agak Berapa Kelawatan Tapi Saya Mendengar Tadi Ada Kutipan Dari Ustaz Bahwa Kitab Suci Itu Suci Beberapa Kutipan Tadi Yang 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 Tidak Bisa Penafsirannya Begitu Bisa Orang Bisa Menafsirkan Bermacam Macam Tapi Yang Suci Itu Tekstnya Tapi Penafsiran Olah Orang Itu Bisa Macam Macam Mungkin Begitu Yang Saya Dengar Tadi Nah Saya Ini Mungkin Meru Belajar Jadi Saya Orang Berpahaman Seperti Itu Saya Mungkin Saya Potong Mengatakan Orang Lain Ada Orang Yang Suci Kitab Yang Suci Tekstnya Pemahamannya Enggak Suci Yang Pemahamannya Relatif Itu Yang Mengatakan Orang Lain Dan Sudah Saya Jal Ya Maksudnya Terusal Kutip Soal Itu Saya Mungkin Orang Berpahaman Soal Itu Karena Saya Berbelajar Saya Mungkin Dengan Pertanyaan Sudah Kenapa Agung Itu Dibatasi Cara Penafsirannya Bitu Kenapa Al-Quran Itu Dibatasi Cara Penafsirannya Begitu Kenapa Misalkan Saya Di bidang Ini Bisa Menafsirkan Menggunakan Konsentrasi Ilmu Saya Begitu Oke Terima kasih Mengapa Penafsiran Al-Quran Dibatasi Lebih Tepannya Bukan Dibatasi Mengapa Dalam Menafsirkan Itu Ada Kaida Kaida Yang Harus Diterapkan Itu Berlaku Untuk Semua Hal Semua Hal Jadi Jangan Sampai Orang Tidak Punya Tidak Punya Ilmu Disitu Kemudian Berkecimpung Dia Bukan Punya Autorisi Bidangnya Begitu Kalau Begitu Anda Kalau Orang Sakit Langsung Saja Membeli Obat Yang Menurut Isti Hadiah Menyembuhkan Tidak Usah Pergi Kedokter Yukhudul Ilmu Min Ahli Nah Begitu Tidak Bisa Orang Kemudian Membaca Al-Quran Kemudian Menafsirkannya Padahal Dia Tidak Punya Otoritas Di Bidangnya Bisa Bagaimana Orang Sakit Tidak Bisa Kemudian Beristiat Sendiri Mengutek Obat Sendiri Kemudian Dia Meminumnya Dalam Urusan Dunia Kita Begitu Dalam Urusan Agama Juga Begitu Jadi Ada Orang Yang Punya Otoritas Di Bidangnya Begitu Itu Berlaku Untuk Dalam Segala Bidang Begitu Jadi Harus Ada Kaedah Kaedah Yang Dibatasi Orang Tidak Bisa Nyetir Sembarangan Tanpa Harus Belajar Dulu Tidak Bisa Itu Berlaku Untuk Semuanya Begitu Jadi Ada Kaedah Doabit Yang Harus Dibaca Dan Harus Ditaati Untuk Selamat Polisi Juga Begitu Mengeluarkan SIM Itu Juga Harus Memberi Ujian Dan Apa Pembekalan Yang cukup Sehingga Dia layak Mendapat SIM Seorang Mufasir Juga Demikian Ada Batasan Biar Pemahamannya Itu Tidak Tidak Bertabrakan Dengan Hal-hal Yang Prinsip Dalam Agama Jadi Siapapun Orangnya Berhak Menjadi Mufasir Selama Dia Memenuhi Kriteria Itu Siapapun Orangnya Berhak Memegang SIM Selama Dia Lulus Ujian SIM Oleh Mentang-mentang Dia kaya Kemudian Dia yang Beli Mobil Sendiri Dia Punya Jalan Sendiri Kemudian Nyetir Sendiri Misalnya Begini Kita Menemukan Ayat Oh Ini Boleh Kita Nenggak Setelah Sholat Nggak Bisa Karena Ternyata Itu Sudah Mansur Dengan Ayat Yang Sesudahnya Nah Itu Itu Kan Ada Ilmunya Kemudian Ayatnya Ada Itu Saya Buka Cabang Teruskan Dulu Ayatnya Begitu Jadi Ada Kaedah Dalam Menaksirkan Ayat Itu Bukan Dibatasi Selamat Dia Mumpuni Dalam Bidang Itu Dan Menguasai Kaedah Itu Welcome Saya Rasa Itu Terima Kasih Ini Kata Kuncinya Dari Tadi Di Otoritas Dan Anti Otoritas Jadi Kalau Kalau Yang 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 Mengafirmasi Hermenetika Rata-rata Selalu Berakhiran Terhadap Itu tadi Anti Otoritas Padahal Kita tahu Semua hal Ada otoritasnya Masing-masing Termasuk Dalam Penafsiran Alhamdulillah Terima kasih Kita Mungkin Beralih ke Pembacaan Ini Apa namanya Pertanyaan Lewat Kolom Di sini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Saya pikir Penting Juga Untuk Dijawab Dan Diketahui Bersama Pertama Ada Teman Kita Dari Anam Assalamualaikum Ustad Lantas Apa Bedanya Antara Asbab Nuzul Dengan Metode Tarikhiyah Atau Historicism Oke Kalau Dalam Ashab Nuzul Sebagaimana Yang Dikati Dalam Ulumbul Quran Jadi Kalau Kita Lihat Tarikhnya Ashab Nuzul Itu Adalah Sebuah Peristiwa Yang Melatar Belakang Turunnya Ayat Kemudian Turun Ayat Ayat Itu Selama Redaksinya Itu Umum Maka Ayat Itu Tidak Hanya Berlaku Untuk Kasus Itu Tapi Untuk Kasus Kasus Yang Lain Karena Redaksinya Umum Maka Dari Situ Ada Kaidah Misalnya Saya Ini Ketua RW Di Samping Konteks Saya Itu Ada Orang Buang Sampah Sebarangan Akhirnya Saya Tulis Di Tempat Yang Orang Buang Sampah Sebarangan Itu Orang Tetangga Sebelah Kompleks Sebelah Saya Tulis Dilarang Membuang Sampah Bahkan Ada Warga Yang Dilarang Jangan Terus Begitu Pak Hanya Monet Yang Buang Sampah Disini Tularang Buang Sampah Disini Tulisan Tadi Itu Berlaku Untuk Yang Kemarin Buang Sampah Saja Atau Siapapun Jawabannya Untuk Siapapun Karena Redaksinya Umum Dilarang Membuang Sampah Siapapun Warga Sendiri Orang Lain Orang Itu Karena Redaksinya Umum Yang Namanya Al-Ihratul Bi Umum Will Meskipun Tulisan itu Dilarang Sampah Itu Gara-gara Satu Orang Kemarin Dalam Al-Quran Juga Begitu Ada Kasus Ada Suami Memergogi Istrinya Istrinya Sedang Sengkuli Tapi Dia Tidak Punya Saksi Sengkuli Selingkuh Nah Begitu Tidak Punya Saksi Nah Begitu Kemudian Dia Tidak Punya Saksi Curhat Rosul Rosul Gimana Saya Melihat Dengan Kepala Sendiri Sudahlah Kamu Pulang Saja Jangan Mengadang Tanya Laku Akhirnya Turun Ayat Mubahala Itu Nah Ayat Itu Tidak Berlaku Kepada Sahabat Yang Tadi Menyaksikan Suat Istrinya Selingkuh Tadi Tapi Berlaku Untuk Yang Lain Karena Redaksinya Dari Situlah Ada Kaida Al-Ibroth Ada Yang Mengatakan Al-Ibroth Kebalikannya Tapi Kemudian Kalau Ada Kasus Yang Serupan Dikias Tapi Wujud-wujudnya Samimawan Sama Aja Konsep Tapi Kalau Dalam Konteks Hermetika Atau Historisism Itu Tidak Begitu Jadi Seluruh Ayat Al-Quran Itu Dipandang Sebagai Muntad Sakofi Kata Nasr Hamid Jadi Al-Quran Itu Adalah Solusi Langit Untuk Budaya Dimana Turunnya Al-Quran Dalam Art Budaya Arab Yang Bisa Jadi Solusi Itu Sesuai Untuk Budaya Arab Tapi Tidak Sesuai Untuk Budaya Berikutnya Contoh Nasr Hamid Ayat Lidha Karimis Luhag Dil Um Sayyayin Solusi Untuk Budaya Arab Saat Itu Yang Dulu Anak Perempuan Tidak Diakui Eksistensinya Sama Islam Diakui Kehidupannya Mereka Diselamatkan Untuk Tidak Dikubur Hidup Hidup Tapi Untuk Saat Itu Mereka Mendapat Warisan Yang Berbeda Dengan Laki Laki Maka Untuk Budaya Budaya Yang Gak Seperti Budaya Arab Ya Jangan Mengikuti Ledak Sama Seperti Fatwa Tadi Itu Mahar Tadi Mahar Wajiban Memberi Mahar Bagi Laki Laki Itu Untuk Budaya Arab Kalau Budaya Budaya Yang Lain Bisa Jadi Perempuan Yang Asik Mahar Artinya Kan Seolah Ini Kan Anggapan Bahwa Hukum Hukum Yang Allah Turunkan Dalam Al-Quran Itu Hanya Relevan Untuk Saat Tertentu Untuk Waktu Tertentu Untuk Tempat Tertentu Kita Bertanya Sebagaimana Pertanyaan Dr. Imar Kalau Al-Quran Itu Relevan Untuk Saat Itu Budaya Itu Terus Manusia Yang Hidup Di Luar Bumi Arab Pegangannya Apa Petunjuknya Apa Kalau Diserahkan Kepada Akal Manusia Akalnya Siapa Yang Harus Diikuti Nanti Kata Dukun Imar Setelah Orang Yang Enggak Melaksanakan Apa Yang Dalam Al-Quran Nanti Bisa Berargumen Di Hadapan Allah Ya Allah Bukannya Kami Enggak Melaksanakan Hukum Hukum Yang Ada Dalam Al-Quran Tetapi Hukum Hukum Itu Sudah Expired Dimana Kami Hidup Tapi Masih Berlaku Pada Saat Turun Al-Quran Apa Yang Bisa Berargumen Begitu Itu Hakekat Hermenetika Itu Sekali Lagi Selama Ini Ada Orang Yang Ber Narasi Sesuatu Yang Apa Wacana Yang Sebenarnya Ada Dalam Kuran Kemudian Ditempel Tempelkan Hermenetika Itu Ya Ini Enggak Hermenetika Tadi Sebatakan Kota Pak Dalam Berbeda Dengan Apa Hajanah Tafsir Kita Mana Kata Pak Dawam Ini Disini Saya Besarkan Kali Lagi Jadi Ini Saya Juga Pernah Menyampaikan Ini Pak Dawam Itu Enggak Paham Hermenetika Gimana Artinya Bentur Benturan Sendiri Disini Anda Bacalah Buku Ini Buku Ini Nanti Bilang Bahwa Nabi Muhammad Itu Sebagai Penerima Wahyu Enggak Pasif Tapi Beliau Berturut Serta Dalam Pengujaran Al-Quran Itu Kita Bertanya Kalau Dalam Al-Quran Rasulullah Ikut Membentuk Redaksinya Apa Bedanya Al-Quran Dengan Apa Bedanya Al-Quran Dengan Hadis Kutsi Saya Pernah Menanyakan Itu Ke Profesor Salah Seorang Perguruan Tinggi Di Pas Juga Tapi Saya Posisinya Sebagai Hadirin Saya Dian Saja Terus Dia Mengatakan Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Juga Ada Redaksi Dari Muhammad Juga Ada Yang Mengatakan Ulama Dulu Saya Dian Saja Karena Posisi Saya Sebagai Pendengar Dia Sebagai Narsin Dalam Hati Memang Ada Kalau Dimana Al-Quran Desebutkan Tapi Pendapat Shad Pendapat Yang Tidak Populer Dan Raku Masa Dipegang Oke Next Ya Terima Tadi Juga Ada Pertanyaan Tentang Ini Apakah Semua Hermenetika Itu Harus Kita Tolak Tapi Sepertinya Sudah Dijawab Lalu Pertanyaan Berikutnya Sokal Apakah Para Orientalis Dan Hermenetis Secara Khusus Mengkritik Metode Penafsiran Para Mufasir Muslim Pantul Saya Dihulangi Lagi Apakah Para Orientalis Dan Hermenetis Secara Khusus Mengkritik Metode Penafsiran Para Mufasir Muslim Dari Mas Nur Isbullah Di sini Ada Di sini Di kalangan Pak Dawan Jadi Para Orientalis Atau Lebih tepatnya Orang Sarjana Muslim Yang Mengadopsi Hermenetis Menganggap Penafsiran Para Ahli Tafsir Itu Kaku Tidak Mengikuti Denut Nadi Perkembangan Manusia Begitu Jadi Makanya Mereka Menggunakan Tafsir Ini Jadi Dianggap Kaku Kemudian Status Kuo Dan Seterusnya Tidak Mengikuti Perkembangan Denut Nadi Perkembangan Sejarah Begitu Mereka Lupa Atau Pura-pura Lupa Bahwa Yang Melatar Belakang Sarjana Barat Mengaplikasi Berdika Itu Berbeda Dengan Apa Yang Mereka Sarjana Muslim Melatar Belakang Menggunakan Hermenetika Dalam Islam Mereka Sendiri Sarjana Barat Mengakui Ada Problem Dalam Peks Bible Sementara Kita Tidak Punya Masalah Dalam Hal Itu Tapi Diada Adakan Oleh Tarkun Tadi Kita Ada Masalah Juga Jadi Yang Suci Itu Yang Dilau Hilma Fod Begitu Turun Itu Sudah Tidak Sakral Lagi Apalagi Sudah Menjadi Mushaf Itu Sudah Ada Campur Tangan Usman Ada Campur Tangan Puresh Dalam Penyatuan Mushaf Di Adakan Sengaja Itu Di Adakan Biar Naskah Menurut Al-Quran Sudah Tidak Sakral Lagi Karena Memang Hermenetika Ini cocok Untuk Sebuah Aturan Yang Yang Ciptaan Manusia Kalau Anda Membaca Bible Mengatakan The Outors Of Bible The Outors Of Bible Para Pengarang Bible Para Pengarang Bible Para Pengarang Bible Dan Mengarangnya Pun Jauh Setelah Nabi Isa Dianggar Al-Quran Al-Quran Yang kita Baca Sekarang Itu Al-Quran Yang Turun Kepada Nabi Tapi Bible Yang Tertua Sekarang Itu Bukan Bible Yang Dulu Dibacakan Oleh Nabi Isa Yang Tertua Sekarang Itu Dalam Bahasa Apa Dan Nabi Isa Punya Nabi Itu Gunanya Jadi Apa Kata Siapa Itu Kagetan Orang Gitu Kita Ikut Orang Ini Ikut Untuk Itu Yang Confident Dengan Hajjana Keilmuan Kita Sendiri Saya Rasa Itu Terima Kasih Atas Jawabannya Sepertinya Sudah Cukup Tidak Ada Yang Sekarang Waktunya Closing Statement Dari Antun Sebelum Nanti Kita Tutup Diskusi Pada Sabtu Pagi Silahkan Terima Kasih Jadi Saya Meminjam Apa Yang Dikatakan Oleh Pak Dawamra Harjo Hermetika Itu Bukan Tafsir Al-Quran Yang Dikembangkan Oleh Ulama Kita Berbeda Karena Ketika Orang Memakai Hermetika Mereka Itu Sudah Menganggap Teks Yang Akan Diaplikasikan Hermetika Itu Sudah Bukan Suci Lagi Begitu Mereka Sudah Mencurigai Pemilik Teks Itu Itu Konsekuensi Dari Hermetika Kalau Kemudian Ada Yang Beralibi Demikian Hermetika Itu Berarti Dia Ini Gagal Faham Memahami Hermetika Tapi Mudah-mudahan Tidak Gagal Bernafas Kemudian Kedua Biasanya Ada Statement Bagi Mereka Yang Gemar Mengkaji Hermetika Ini Yang Suci Itu Teksnya Tapi Pemahaman Manusia Terhadap Teks Itu Tidak Tidak Mutlak Relatif Jangan Mengklaim Bahwa Pemahaman Anda Yang Benar Aneh Juga Orang-orang Seperti Ini Dia Menunjuk Hidungnya Orang Gak Boleh Gak Boleh Memaksakan Orang Untuk Memaksakan Kebenarannya Kepada Orang Lain Tapi Dia Ngotot Bahwa Pemahaman Omongannya Dialah Yang Paling Benar Jadi Ini Confused Yang Selanjutnya Tadi Sempat Saya Singgung Hati-hati Berwacana Yuk Khodul Ilmu Min Ahlihi Kemudian Apa Yang Kita Wacanakan Baik Secara Oral Maupun Tertulis Itu Ada Pertanggung Jawabannya Jangan Di Atas Nama Kelibadasan Akademik Kemudian Kita Bisa Ngomong Apa Saja Nulis Apa Saja Apa Yang Kita Omong Apa Yang Kita Wacanakan Itu Ada Konsekuensinya Di Dunia Ini Dan Di Akhirat Kelab Maka Hati-hati Dalam Berwacana Kemudian Check and Reject Dalam Menyebarkan Apa Yang Kita Fikirkan Kita Tanya Kepada Yang Punya Otoritas Di Bidangnya Karena Jadi Bukan Hanya Yang Kita Tulis Tapi Efek Dari Apa Tulisan Kita Itu Akan Ada Konsekuensinya Di Hadapan Allah Tentunya Saya Rasa Itu Konsekuensinya